Untuk kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan bersusun panjang Yaitu materi kelas 4, matematika kelas 4 Langsung ke contoh soal Soal yang pertama yaitu 5.340 ditambah 9.478 Maka kita tulis terlebih dahulu ya 5.340 ditambah 9.478 Karena caranya bersusun panjang maka kita uraikan terlebih dahulu 5.340, 5 ini kan menempati ribuan maka kita uraikan menjadi 5.000 Ditambah 3 menempati ratusan maka kita tulis 300 Kalau 40-an yaitu 40 Ditambah 0-an kita tulis 0 Selanjutnya yaitu 9.478 9 menempati ribuan berarti kita tulis 9.000 Ditambah 4 ini menempati ratusan berarti 400 Ditambah 7 ini puluhan berarti 70 Dan 8-nya yaitu satuan kita tulis 8 Jangan lupa kita buat garis panjang Lanjut kita jumlahkan semuanya 0 ditambah 8 yaitu 8 0 ditambah 0 4 ditambah 7 11 Ditambah 300 ditambah 400 yaitu 700 Ditambah 0 0 0 5 ditambah 9 yaitu 14 Oke maka disini kita lihat nih yang campuran 700 sama 110 Yang 110 nih kita nanti kita uraikan Oke kita tulis 8 dulu 110 maka kita uraikan menjadi 10 ditambah 100 Ingat Ini ratusan dan puluhan Terdiri dari ratusan dan puluhan Maka kita ambil ratusannya dan puluhannya yaitu 10 Oke lanjut ditambah 700 ditambah 14.000 Maka kita jumlahkan lagi 14.000 ditambah 700 ditambah 100 yaitu 800 Ditambah 10 ditambah 8 Nah lanjutnya yaitu Maka kita ambil nih 14.818 Maka hasil dari 5.340 ditambah 9.478 yaitu 14.818 Jadi itu ya teman-teman ya Cara penjumlahan bersusun panjang Ingat kembali ketika ada apa namanya Campuran antara ratusan dan puluhan mungkin ribuan dengan ratusan Maka kita uraikan terlebih dahulu ya Oke video kali ini cukup Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya